mengadili, satu, menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambu, S.A.S.I.K.M.H. dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 garis miring PITB, garis miring 2022, garis miring PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian dibutuskan dalam Rapat Permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriadi, Sarjana Hukum Master Hukum, Haa Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh Budiarto SHMH Panitra pengganti pada pengalaman tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya putusan yang sudah kita ambil untuk pengadilan tinggi yang pada intinya bahwa kita menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan putusan ini akan segera kita sampaikan kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa atau penasihaturnya melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memberikan sempatan pada pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa kasasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sidang dinyatakan ditutup. Jadi kita akan habis ini untuk terdakwa putri tapi kita akan melaksanakan sholat terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!